Halo Tinkle Tinkle Stella Kim punya good news nih Kita bakalan sering-sering membahas tentang Sinby House Jadi bukan hanya Stella Kim buat versi lagu Bahasa Indonesia Bukan hanya Stella Kim buat versi dance Bahasa Indonesia Tapi Stella Kim juga bakalan sering ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman Tentunya Tinkle Tinkle juga Untuk teman-teman penggemar Sinby House Pasti penasaran sekali kan Bagaimana Stella Kim membuat atau menulis ulang Ataupun mengambil inspirasi pada saat remake lirik dari lagu-lagu Sinby House Terus mungkin ada juga yang penasaran Apakah artinya sama dengan terjemahan yang lagu Bahasa Koreannya Terus ada juga yang mungkin bingung loh kok dance challenge-nya Dance Koreannya kok beda ya sama yang versi Korea musicalnya Nanti semuanya itu akan terjawabkan Step by step ya Sinby Song Yaitu Be Yourself Jadi mungkin teman-teman semuanya pada udah tau Nah lagu itu sebenarnya udah ada dance challenge-nya Dan penyanyi dari Sinby Song ini Itu dia adalah salah satu member girl group Girl groupnya ini Namanya girlfriend Yoja Chinggu Yoja Chinggu itu artinya girlfriend Stella Kim maunya kita belajar Bahasa Koreannya tuh santai aja Jadi pada saat ngobrolin apa langsung belajar Karena Stella Kim pun sekarang sih bisa hampir 5 bahasa Jadi Stella Kim bisa hampir 5 bahasa itu hobi dan senang sekali dengan bahasa Pokoknya Stella Kim belajarnya sendiri gitu teman-teman Jadi Stella Kim otodidak Jadi Stella Kim bener-bener belajarnya itu Otodidak itu bahasa Koreannya tokak Stella Kim bakalan nanti ngobrol Terus langsung Stella Kim translate gitu ya Jadi pada yang Stella Kim merasa itu perlu Teman-teman juga bisa belajarin Nanti Stella Kim akan langsung sharing Karena menurut Stella Kim Cara seperti itu yang paling cepat untuk belajar bahasa Jadi tidak usah dipaksa Kalau teman-teman pergi ke college Atau pergi ke tempat yang Tempat kursus gitu mungkin ya Atau yang divorcing gitu Kalau Stella Kim sih tidak bisa masuk malahan Jadi Stella Kim malah lupa semua Atau malah nggak bisa-bisa gitu Tapi maybe kalau yang ini cara Stella Kim Mungkin ada yang suka boleh ikutin Kalau yang tidak suka ya boleh di-pass aja video ini Stella Kim tidak memaksa kok Jadi Stella Kim hanya ingin Karena Stella Kim dapat kesempatan yang sangat berharga ini Stella Kim hanya mau mensyukuri Dan juga dengan tulus Stella Kim ingin sharing ke teman-teman yang membutuhkan Dan benar-benar ingin tulus belajar bahasa Korea dari Stella Kim Jadi mudah-mudahan Niat Stella Kim yang baik ini Diterima Seperti malamaran aja ya Yang pasti cintanya Stella Kim sudah diterimakan Jangan diambil hati teman-teman ya Jadi kita bercanda-bercanda Kita have fun Kita santai-santai Pokoknya ini program konten kali ini Stella Kim mau buat sesantai mungkin Karena menurut Stella Kim Twinkle-Tinkle tentunya Yang udah official atau resmi Menjadi family member Twinkle-Tinkle itu udah menjadi family Atau keluarga besar sih Menurut Stella Kim Jadi Stella Kim punya keluarga baru Walaupun belum pernah ketemu Terus dilahirkan oleh orang tua yang berbeda Stella Kim bisa mempunyai Udah ada tiga ratusan gitu Jadi Stella Kim tiba-tiba punya saudara baru Jumlanya tiga ratus orang Bayangkan teman-teman Gimana gak senang banget kan Tiba-tiba dapet saudara tiga ratus orang Aduh benar-benar happy sih Senang sekali Terus yang paling Stella Kim Proud gitu Bangga banget itu Adalah Stella Kim jadi belajar Sesuatu yang baru sih Tiap orang itu mempunyai Sifat dan karakter yang berbeda-beda Namun Justru malah Perbedaan itu Yang menjadi Daya tarik dan sesuatu yang Membuat mereka spesial gitu Menurut Stella Kim Jadi Nah ini Ada hubungannya juga Dengan lagu yang kali ini Stella pilih Sinbi Song Be Yourself Lagunya ini sebenarnya sangat simple Teman-teman Jadi sangat Melodinya tidak susah Liriknya juga sebenarnya tidak terlalu susah sih Namun Maknanya itu Dalem banget teman-teman Jadi Ini bener-bener lagu ini Dari semua lagu Sinbi House Sebenarnya lagu Sinbi Song Be Yourself ini Yang bener-bener mempunyai makna yang Menurut Stella Kim itu Perlu teman-teman Mengerti Jadi makanya Stella Kim Putuskan untuk menjelaskan Lagu ini Ke teman-teman Supaya teman-teman juga Dengan lagu ini Stella Kim bukan penerjemah Teman-temannya Jadi Just for your information aja Stella Kim itu Bukan penerjemah Jadi Stella Kim Menulis lirik ini Benar-benar dari dalam Hati Stella Kim Dari inspirasi-inspirasi Yang Stella Kim dapatkan Dari Original song-nya Korean version Terus Stella Kim juga dapatkan Inspirasi pun Dari teman-teman Tingle Tingle Ataupun Pecinta Sinbi Lovers Yang lainnya Yang juga Menjadi salah satu Subscriber Dan juga follower Stella Kim kan Di Instagram Dengan masukan-masukan tersebut Juga sangat membantu sih Bagi Stella Kim Untuk Lebih berinspirasi Dalam Menulis ulang lirik Lagu Sinbi Song Untuk Sinbi Song Be Yourself ini Versi koreanya Kita dengerin dulu ya Teman-teman ya Udah Sampai sini dulu aja ya Jadi Lagu ini Itu yang pertama adalah Na-na-na-na-na-na-na No-no-no-no-no-no-no Na itu artinya Aku Na Artinya Aku Na Artinya Aku No No Artinya Kamu No Artinya Kamu Na 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 Itu artinya aku 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 Na 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 Itu no itu adalah kamu Jadi kamu 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 Jadi artinya itu aku 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 gitu maksudnya aku adalah aku Dan kamu adalah kamu Jadi lebih ke situ sih artinya Jadi kita mempunyai kecantikan masing-masing Kita mempunyai kelebihan masing-masing Dan kita mempunyai daya tarik masing-masing Jadi kita tuh bener-bener sesuatu yang Kalau menurut Selakim kata-katanya bisa dibilang luar biasa Jadi Selakim memutuskan untuk memilih kata seluar biasa Oke tapi ini hold dulu ya Selakim intinya Selakim mau jelaskan ini Ada yang mungkin istimewa juga bisa Kata-kata istimewa atau kreatif atau unik Atau mau jadi sesuatu yang beda gitu Jadi artinya lebih ke itu Emang udah keren emang udah hebat Emang udah istimewa Jadi akulah aku Kamu juga kamu Kamu punya keistimewaanmu sendiri Dan aku punya kelebihan aku sendiri Jadi kita tidak sama Jadi setiap orang itu mempunyai kelebihan Dan kehebatan masing-masing yang tidak bisa disamakan Versi bahasa Indonesia nya Nah Stella mau yang lebih cute gitu Jadi Stella merasa lagu ini sangat keren dan sangat lucu banget Dan Stella mau bikin versinya yang kali ini Biar teman-teman lebih Lagunya tuh bisa langsung diingat Dan lagunya tuh special banget Lagu ini akan ada beberapa Stella mix dengan bahasa gaul Jadi Selakim akhir-akhir ini juga lagi rajin banget belajar bahasa gaul kan Jadi Selakim bakalan memakai bahasa gaul di beberapa lyrics nya Gitu jadi teman-teman mudah-mudahan suka ya Yang kedua itu sama juga Aku 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 Kamu 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 Terus dia ada Simbinen Simbiro Mocora Jadi maksudnya Simbi juga istimewa dan unik Jadi Simbi tuh bener-bener goblin yang paling istimewa gitu kan Kalau dicerita Simbi House kan Jadi lebih menceritakan juga Simbi itu adalah teman istimewa dari semua teman-teman Begitu Tapi kalau Stella Kim Akan buat Supaya menyanyikannya lebih seru Jadi Stella Kim buatnya Kalau yang bahasa indonesianya Stella Kim bikin versinya mau yang pelafalannya lebih cute Jadi untuk aku itu Stella Kim bakalan ganti ke Q Jadi Q Q Q Q A Q Miu 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 Kamu Kita paling luar biasa Q Q Q Q A Q Miu 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 Kamu Simbi paling luar biasa Dimana Mana semuanya sama Bajunya Namanya aku Ingin jadi yang termantul Nah disini Stella Kim bakalan mix dengan bahasa gaul Stella Kim akhir-akhir ini lagi demen banget belajar bahasa gaul Jadi Menurut Stella Kim tidak ada salahnya Kalau lagu ini Stella Kim mix dengan bahasa gaul Karena Lebih ke Anak muda banget gitu Dan Lebih ke membuat motivasi Untuk anak-anak muda yang lain juga Bisa suka sama lagu ini Dan juga membawakannya dengan lebih Gaul aja gitu Jadi teman-teman Mudah-mudahan suka ya Mui belajar bribilik 4 Wallah-ligال Mua